Saya hormati, marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PPK Republik Indonesia, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Yang saya hormati para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota yang hadir, Bapak-Ibu sekalian, hadirin, yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta para Gubernur, para Bupati, dan para Wali Kota. Kita tahu, inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Coba kalau kita bandingkan dengan negara lain, Argentina, Argentina, inflasinya 113 persen. Ini pertumbuhan ekonomi berapapun ekor. Terluki 47 persen. Bapak-Ibu bisa membayangkan 47 persen. India 7,4, EU 5,3, Amerika 3,2, kita 3,08. Jadi inflasi ini penting, penting. Percuma pertumbuhan kita, misalnya lima tapi inflasinya sembilan, tekor. Dan di negara manapun, pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari satu dari Bank Sentra-nya. Kalau kita dari Bank Indonesia, dari situ dikendalikan. Lewat apa? Kenaikan suku bunga. Lewat nilai tukar. Tanya di negara manapun, pasti memakai itu. Kita tidak. Kita kombinasi ada kebijakan moneter, peska, dan juga ngecekan di lapangan secara langsung. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada yang lulusan dari Harvard, dari Stanford, dari Pennsylvania University, enggak ada yang namanya tim pengendali inflasi itu enggak ada. Ini ilmu lapangan. Enggak ada. Karena lucu, Bapak-Ibu bayangkan, mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga. Tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya. Enggak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiska, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan, saya cek lagi di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu. Sekarang kita masih memiliki masalah di urusan beras, karena ada super El Nino. Saya sudah telpun ke Perdana Menteri Hun Sen, saya sudah ketemu kemarin Perdana Menteri Bangladesh, ketemu juga Perdana Menteri India, Perdana Modi. Ini gimana? Harga beras tidak naik, mereka semuanya tidak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya. Sehingga, perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Ini cek betul, ada kenaikan. Memang saya lihat mungkin 5-6 persen, tapi tetap harus diwaspadai. Dan saya menang, stok di Bulog yang biasanya itu 1,2 ini sudah, tadi saya tanya ke Pak Budiwaseso, di gudang sudah ada 1,6 juta ton. Betul Pak Dirut ya? 1,6 juta ton. Artinya dari si stok kita memiliki. Dan dalam perjalanan masih ada 400 ribu. Ini dipakai untuk mengendalikan harga. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi-operasi pasar. Sehingga setiap bulan akan keluar 210 ribu ton. Setiap bulan selama tiga bulan. September, Oktober, November akan terus berikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat. Nah, besar sekali. Tolong juga dicek, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, Bapak-Ibu juga saya minta bulog, Bapak-Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggaranya untuk mengintervensi pasar. Dan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun-turun. Karena tadi target dari Menko maupun Gubernur BI tahun depan, 2,5 persen plus minus satu. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi, karena itu akan sangat memberatkan masyarakat. Dan supaya kita tahu, akibat sebuah El Nino, kekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Indai Garga Beras FAO naik 129,7 Juli. 19 negara membatasi ekspor produk pangan. 19 negara sekarang kencangin semuanya ekspor mereka. Daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Sehingga sekali lagi saya meminta utamanya pada Bupati, Gubernur yang memiliki sawah untuk perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya yang bisa menyelamatkan negara itu, negara itu masing-masing, kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan atau bukan bantuan, jika kalian mau membeli beras atau gantum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya sudah enggak bisa. Dan inflasi beras di Indonesia di Juli kemarin memang benar, 6,4 persen. Ini yang kita harus hati-hati. Saya selalu cek data di kertas, kalau naik pasti saya pergi ke daerah, saya cek di pasar, oh benar. Berarti apa yang saya lakukan betul-betul saya. Projek data, projek lapangan, sehingga saya minta juga seluruh anggota tim pengendalian inflasi, baik pusat maupun daerah juga mengecek secara langsung seperti itu. Ini yang masih 15 provinsi yang masih di atas nasional, meskipun sudah di bawah lima, ini saya bacakan. Maluku 4,2 persen, Jatim 4,1 persen, Kalbar 4 persen, Diy 4 persen, Papua Barat 3,9 persen, NTT 3,8 persen, Maluku Utara 3,7 persen, Kalsel 3,6 persen. Sudah baik, tapi belum sesuai yang kita inginkan terus, tekan terus. Sudah di bawah lima. Kabupaten dan kota yang tertinggi, Kabupaten Merauke 5,2 persen, Manukwari 5 persen, Timika 4,9 persen, Lubuk 4,7 persen, Wengapu 4,5 persen, Surabaya 4,4 persen, Pontianak 4,3 persen, Ambon 4,3 persen, Jirebon 4,1 persen, Banjarmasin 4 persen. Ini yang perlu mendapatkan perhatian, meskipun sekali lagi saya tetap menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah lima. Jadi dalam jangka pendek, integrasi data stok, meraca pangan daerah itu harus betul-betul dipegang. Penting, ini data-data seperti ini penting diintegrasikan, sehingga pengambilan basis, pengambilan keputusan itu betul-betul ada pegangannya, yaitu data. Koordinasi antar daerah mana yang kelebihan, mana yang kurang juga segera disambungkan sehingga saya titip jangan ego daerah itu dikedepankan. Karena kita ini NKRI, kurang suplai, disuplai oleh yang lebih, bayar juga, bayar bukan gratisan, suplai, ini oh kurang suplai, oh kurang cari yang lebih mana, informasikan secara terbuka. Sehingga kalau ini terjadi, integrasi data, integrasi lapangannya, jadi pasokan saya yakin akan semakin baik. Cek terus ketersediaan stok, cek terus harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak, segera perbaiki, Gubernur segera perbaiki, Bupati segera perbaiki, Kuali Kota. Karena memang tugas Bapak-Ibu semuanya adalah itu, kalau rusak. Kalau enggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh bener, yaudah. Memang ABBD-nya berat, memang jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, sudah rusak Pak ini, Pak. Ya, oke. Karena sudah disiapkan dari Ibu Menteri Keuangan berapa, Bu? Sudah disiapkan dari Ibu Menteri Keuangan Rp34.000.000. Tapi terus jangan ABBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Yang paling penting juga, tolong dicatat, tingkatkan cadangan pangan di daerah. Ada cadangannya. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kita kirimnya juga memerlukan waktu. Negara ini negara yang sangat besar. Di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Pak, tapi ini harus dibantu, Pak. Sebelum satu bulan kami harus, oke. Jangan baru Anu langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada. Dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stok sama sekali. Karena enggak ada cadangan pangannya drop dari Jakarta. Jakarta, tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri. Dan tidak mahal. Tidak mahal. Apa yang memang itu perlu dibuat cadangan. Cadangan beras, cadangan meskipun blok ada. Cadangan sendiri enggak apa-apa. Cadangan sendiri titipkan di gudangnya blok juga. Enggak ada masalah. Sehingga keputusan kebijakan itu ada di Bapak-Ibu semuanya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Memutuskan sendiri. Karena kalau blok itu keputusan ada di sini. Dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi. Sekali lagi, inflasi ini kunci. Kunci. Pertumbuhan ekonomi kunci. Dua hal ini penting sekali. Semua negara sekarang ini konsentrasinya hanya di dua hal ini. Konsentrasi di dua hal ini. Dan untuk jangka panjang, saya minta untuk penguatan sarana-prasarana pertanian berkuat. Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai. Selalu cabai rawit, selalu cabai merah, daging ayam. Ya, itu yang diselesaikan. Contohnya, kalau daging ayam, kalau bolak-balik setahun, masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin. Kerana kan di provinsi atau daerah Bapak-Ibu semuanya, ada masalah cabai rawit. Selalu ini, setiap tahun problem barang-barang ini. Cabai rawit, cabai merah selalu ke situ. Kita nanam gampang sekali. Yang namanya cabai rawit, cabai merah ini gampang banget. Mengajari rakyat untuk nanam ini juga mudah sekali. Kenapa enggak dilakukan? Daging ayam, mudah sekali juga. Buat peternakan rakyat, mudah sekali. Mau narik investor, silahkan. Tapi saya sarankan sebaiknya memang peternakan rakyat itu akan lebih cepat dan lebih murah. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi baik pusat dan daerah, berbunur, bupati, dan wali kota yang sudah bersama-sama dan kita semuanya dalam rangka mengendalikan inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.